Hezbollah kembali menyerang Israel bagian utara menggunakan roket Katyusha yang merupakan buatan Rusia. Serangan tersebut berhasil menghantam markas besar unit 8.200 Israel. Markas itu terletak di pinggiran kota Tela Afif sekira 6 mil di utara kota. Roket buatan Rusia tersebut dilaporkan mampu menewaskan puluhan intelijen dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Di saat yang bersamaan, Komandan Unit 8.200 Israel, Brigadir Jenderal Yossi Sariel mengundurkan diri. Hal itu dilakukan lantaran Sariel merasa gagal dalam melaksanakan tugas di tengah konflik dengan Hezbollah. Ia pun memilih menyerahkan tongkat estafet kepada orang lain. Sementara hingga saat ini Hezbollah terus menggempur Israel bagian utara. Dilaporkan sekira 200 ribu warga Israel mengalami ancaman kematian lantaran perawan terkena rudal Hezbollah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!